Saya Sintia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo Jawa Tengah meminta Gibran Raka Buming Raka mundur dari jabatan sebagai wali kota Solo. Permintaan ini muncul karena Gibran sering cuti kampanye sehingga dinilai menghambat kinerja sebagai wali kota. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo menegaskan permintaan Gibran mundur sebagai wali kota tidak terkait politik. Namun demi kelancaran pemerintahan kota Solo. Usulan fraksi PDI Perjuangan ini akan disampaikan ke pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Solo yang mengusung Gibran sebagai wali kota. Kami fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Mas Wali mundur fokus di sana saja. Dasarnya ya banyak ya kinerja wali kota, ada beberapa perda yang harusnya dibuatkan perwali tapi sampai saat ini perwalinya tidak ada. Fraksi PAN Gerindra DPRD Kota Solo menganggap permintaan fraksi PDI Perjuangan berlebihan dan dilandasi emosi. Fraksi PAN Gerindra menilai kinerja Gibran sebagai wali kota baik meski kerap cuti kampanye sebagai cawapres. Fraksi PDI Perjuangan berlebihan. Fraksi PAN Gerindra DPRD Kota Solo yang menganggap permintaan fraksi PAN Gerindra DPRD Kota Solo yang menganggap permintaan fraksi PAN Gerindra. Karena sering cuti kampanye Cawapres, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo minta Gibran mundur dari wali kota. Kami perbincangkan hal ini bersama YF Sukasno, Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Prabowo Mania, dan juga Aditya Perdana, Pengamat Politik UI. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat. Selamat sore, sendirah. Selamat sore. Langsung saya ke Pak Sukasno. Pak Kasno, seberapa mengganggu memangnya sih cuti kampanye dengan kinerja Gibran sebagai wali kota? Oh iya, ini sangat mengganggu ya. Walaupun memang kami memahami tidak ada aturan harus mimpi. Tapi ini demi pelayanan kepada sebuah masyarakat Kepasurakata. Bisa dilihat ya ada beberapa perda, peraturan daerah yang itu harus segera dibuatkan perwali karena sangat penting. Saya titik saja umpamanya perda nomor 14 tahun 2003 tentang pajak daerah dan distribusi. Itu harus diperlakukan tahun 2024 ini. Tapi kalau belum ada perwalinya, ya tidak bisa prasional. Terus perda nomor 4 tentang perlukan sampah. Itu perwalinya juga tidak ada. Perda TK, DTK, tenaga kerja dengan perjalanan kerja. Itu menyangkut 3.000 lebih maksudnya para anak-anak muda yang bekerja di pemerintah kita. Terus perda ke tenaga kerjaan ini saya beberapa sadar, karena itu tidak ada perwali ya, maka perda itu tidak bisa prasional dan manting. Perwali itu, peraturan wali kota itu kan pengenangan penuhnya di wali kota. Oke, Pak Kasuno, total ada berapa perda yang saat ini istilahnya masih terhold? Dan dampaknya jika memang terganggu kinerjanya dari perda ini? Ya, banyak ya yang baru saya ingatkan tadi, contohnya ada lima. Sekarang perda pajak dan distribusi itu tahun 2024 baru sudah berlaku. Ini kan tahun anggaran 2024. Kalau itu tidak ada perwalinya, artinya tidak bisa dijalankan perda itu ya. Terus perda tentang TK, DTK, tenaga kerja dengan perbandingan kerja. Itu juga tidak ada perwalinya, padahal itu kaitannya dengan 3.000 lebih anak-anak muda yang bekerja di pemerintah kota. Terus selanjutnya Mbak, saya tambahkan tentang pengelolaan APBD tahun 2023. PAD, pendapatan agri-agri daerah pada tahun 2022 itu sudah tidak tercapai. Terus ini tahun 2023, PAD-nya tidak tercapai lagi. Jadi dari situ kami melakukan evaluasi dengan beberapa pengelolaan APBD, ketimpulannya ya Mas Wali mindur. Mas Wali mindur, kami ini kan bahagian dari penyelenggara pemerintahan. Tapi gini Pak Kasno, maaf saya potong. Sudah dibicarakan belum dengan Mas Gibran terkait adanya kerjaan atau perda-perda ini yang hingga saat ini masih terhold dan akan berdampak cukup besar? Kami dilegislatif ya. Kami dilegislatif, leginya itu ranahnya para pimpinan dengan Kepala Daerah. Tapi saya melihat dengan kemarin mengambil sisi 3 hari, ini dasar sisi kan juga detak tebel Mbak. Ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023, pasal 34 dan 35. Nah, di situ ada disipan pasal 34A dan huruf B. Selama masakafannya pemerintahan umum atau Citi sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kita masuk ke situ Pak Kasno, sebelum kita masuk ke situ. Terakhir berkomunikasi dengan Mas Wali, kapan? Saya tidak ada komunikasi Mbak. Mas Wali juga tidak komunikasi dengan saya, saya juga tidak komunikasi. Oke, jadi secara komunikasi juga sudah terhambat saat ini dan ada beberapa perda yang memang belum diselesaikan. Saya langsung ke Bang Noel dulu. Bang Noel, dengan desakan ini bagaimana tanggapan Anda? Kita tidak terlalu kaget. Kenapa tidak kaget? Kan banyak-banyak perda yang terganggu nih dan dampaknya akan ada begitu besar. Tadi kan disampaikan, dimaklumin, ada pemakluman tanya. Kenapa terhold perda itu semua, lima perda itu. Ya kan kita tahu situasinya seperti apa. Dan itu kan sudah ada yang diwakilkan lah, wakil wali kota. Sebetulnya kan bisa juga dipajari dulu dan itu juga diteng-teng oleh wakil wali kota Solo untuk bisa ditandatangani langsung oleh Pak Wali itu sendiri, Pak Dugan. Kalau ini sebetulnya kita sudah paham lah. Ketika mereka tidak mampu memaksudkan bapaknya, ya anaknya aja kita turunkan lah. Bang Noel salah itu, Bang Noel. Kejauhan mikirnya, Bang Noel. Bang Noel didilai kejauhan. Orang itu realitanya, Pak. Itu realitanya. Realitanya gimana? Ini tentang pelayanan kepada masyarakat kota Solo, Bang. Terlalu jauh, mikirnya terlalu jauh. Pak Kasno, ditahan dulu Pak Kasno. Udah, yang paling penting gini, realitanya Mas Gibran itu bekerja maksimal untuk warga Solo. Dan Mas Gibran hari ini lagi fokus bagaimana memenangkan dirinya, menunjukkan dirinya punya kualitas sebagai kader dan warga Solo. Harusnya Bapak bangga, punya anak muda, warga Solo, pemuda Solo. Bang Noel memahami enggak? Bang Noel memahami enggak? Tentang DPRD, tentang DPRD, paham enggak? Pak, Bapak tak usah nanya ke situ. Langsung aja Bapak sampaikan apa problemnya. Nah problemnya kan soal perda yang Bapak tunjuk tadi kan. Yang akhirnya, pula-pula, kita turunkan Gibran. TAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu, ikuran pengerja kepala daerah. Itu tidak tercapai. Bagaimana? Oke, Bang Noel, pendapatan asli daerah tidak tercapai. Itu bagaimana? Dan menurut dari Pak Kasno sendiri adalah ini tidak ada kaitannya dengan politik. Tapi lebih bagi kinerja dan juga perkembangan kota Solo. Bagaimana Bang Noel menanggapinya? Anggaran itu selalu terkait dengan kebijakan politik. Ini yang salah ini saya atau Bapak? Makanya berpikir jernih. Gitu lho Pak. Apapun yang namanya perda, apapun yang terkait anggaran, itu bicara tentang politik Pak, kebijakan politik. Oke. Jadi Bapak Pak Kasno itu. Salah ini ya, Bang Noel enggak paham ya. Oke, ditahan dulu. Bang Noel dan Pak Kasno ditahan dulu, saya akan ke Mas Aditya ya, supaya kita melihat ini perspektifnya dari sisi lain. Ya, ditahan dulu Pak Kasno, Bang Noel. Yang enggak paham sulit ya. Bicara dengan orang yang enggak paham sulit ini. Oke, ditahan dulu Pak Kasno. Mas Aditya, melihat desakan ini. Ada kecurigaan, ini bukan kaitannya dengan politik menurut Pak Kasno, tapi di sisi lain Bang Noel berbicara lain. Kalau perspektif Anda seperti apa? Ya, saya pikir ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks politik itu jelas satu. Yang kedua memang soal regulasi ya. Regulasi terkait dengan cuti, pejabat negara yang mengikuti kontestasi itu memang kan multi-interpretatif. Jadi yang tadi disampaikan itu memang menjadi sebuah bahan yang perlu untuk kita refleksikan bersama, meskipun itu juga sudah direvisi ya. Tapi maksud saya adalah saya ingin mengatakan bahwa ini konteks yang selalu berulang di setiap pelaksanaan tersebut atau pilkada, dan kemudian menjadi satu problem yang selalu dijadikan alat politisasi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi. Jadi yang disampaikan ini adalah bentuk regulasinya ada, tapi meskipun itu setengah-setengah. Bahkan saya belum begitu paham juga bahwa saksinya saya pikir juga nggak ada ya. Karena terkait persoalan cuti itu ya hanya cuti saja, tapi kalau misalkan lebih dari satu hari per minggu, apakah ada saksi atau tidak juga kan tidak jelas juga. Jadi artinya ini ketika misalkan dikontekskan dalam pilpres, ya pasti akan menjadi bagian dari perbincangan atau bahan diskusi atau polemik kanas di antara para pasno. Oke, Pak Kasno, jika memang nanti Gibran tidak menanggapi desakan ini, apa yang akan dilakukan? Tapi jawabannya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara sering cuti kampanye PDIP Kota Solo meminta Gibran Raka Buming Raka untuk mundur sebagai wali kota Solo. Pak Kasno, dengan desakan ini, apakah ini desakan yang menegaskan bahwa PDIP dan Jokowi pecah kongsi? Ya, kami nggak sampai ke sana. Kami murni tugas kami, ya kekuatan yang 23 tahun 2014, bahwa IPRD ini bagian dari penyelenggara pemerintahan. Jadi kami punya tanggung jawab dengan fungsi yang berbeda dengan Ketitip atau Kepala Daerah. Kalau di Kepala Daerah, wali kota itu merintanakan dan melaksanakan. Fungsi kami menyedih dan mengontrol. Ini tolong dipahami, nih. Tolong dipahami, ya. Jadi jangan asal aja, ya. Dan di persoalan tutup itu diatur, ya, di peraturan pemerintah. Nomor 53 tahun 2023, perubahan atas peraturan pemerintah, nomor 32 tahun 2018. Ini debat tebel, Pak. Pasti debat tebel ini. Oke. Di pasal 36 ada yang ngomong satu hari dalam satu pekan atau satu minggu. Dan undang-undang, undang-undang itu 7 2017 itu babonnya. Ya, babonnya kalau nggak tahu. Oke. Pak Kasno, jika desakan Anda ini tidak digubris oleh Gibran Raka Buming Raka, Anda akan melakukan apa? Oh, kami tinggal melaporkan ke fraksi itu kan kepanjangan dari partai. Ya, kami tinggal laporkan di wajibnya Sabar. Ya, bahwa ATBD Kota Surakarta seratanya sekian, akhirnya tidak kertape, dan seterusnya. Baik, ditahan sampai di situ. Bang Noel, diminta untuk memahami situasi saat ini. Bagaimana Anda menanggapinya? Dan apakah Gibran akan merespon? Desakan ini? Ya, Gibran itu kan dipilih oleh rakyat ya. Yang punya hak untuk menyampaikan itu ya rakyat. Tadi beliau menyampaikan soal fungsi, legislasi, kontrolin, dan lain-lain. Kita sudah tahu gitu. Tapi apa yang disampaikan itu kan sikap politik. Meminta mundur itu lah sikap politik. Kadang-kadang saya mau ngajarin nggak enak sama orang tua satu ini. Ya, terkait politik anggaran itu selalu ada kaitan politiknya. Apalagi terkait perda. Kok memalukan si kader politik besar kayak anak kecil dan berpikir dan norah. Apa? Kaitannya apa? Kalau kaitannya politik apa? Apa yang saya sampaikan kaitannya dengan politik? Sikap mundur itu bukan sikap politik. Sikap mundur itu bukan sikap politik. Aduh, terlalu rendah banget sih cara berpikir Bapak. Eh, Bang Noel, Bang Noel, tahu nggak? Tahu nggak sampai di mana kewenangan kami tentang kepala daerah? Tahu nggak? Sikap politik atau bukan? Kalau nggak tahu ya sudah lah. Pelajari dulu. Sikap bukan. Sikap politik atau bukan ini, Pak Kasno? Ini tentang pinerja untuk melayani masyarakat. Oke. Ini tentang pinerja untuk melayani masyarakat. Jadi kepala daerah itu, itu hanya menjalankan APBD dan mencari, menaikkan pendapatan asli daerah. Kalau dua itu tidak terpatah, itu artinya nanti di LPG akan kami berikan penilaian. Baik, kami tangkap sampai di situ. Kami akan penilaiannya nanti di sana. Kami tangkap sampai di situ. Mas Aditya, kalau menurut Anda sendiri, hal ini wajar tidak sih? Ada desakan untuk mundur sebagai wali kota Solo karena dinilai kinerjanya tidak mencapai target. Tapi di sisi lain, Bang Noel juga menilai bahwa ini merupakan sikap politik semata. Ya, sebenarnya kalau membicara yang adil gitu ya, kemudian konteksnya harus dipahami. Konteks yang dipahami itu ketika mengikuti kompetisi itu bukan hanya sekedar tuti gitu ya. Tetapi mundur gitu dan sebagainya gitu. Tapi masalahnya adalah itu kan menjadi bagian kesepakatan politik di dalam regulasi, di dalam peraturan yang sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk juga partai politik. Nah, itu yang namanya landasan itu saya pikir menjadi bagian penting gitu ya untuk kemudian dipahami. Masalahnya kemudian adalah para paslonanya juga kan penjabat publik juga seperti misalkan nomor satu Pak Mahfud. Terus kemudian Pak Prabowo sendiri masih menjabat gitu ya. Tapi misalkan kita mau versi, sebaiknya semuanya mengambil hak-hak yang sama gitu ya. Dan kemudian tidak, nah cuma masalahnya regulasinya aturan itu ya memang sangat apa namanya. Pasit tadi yang saya bilang hanya satu hari per minggu. Oke. Tapi kalau dari perspektif Anda sendiri, plus minusnya Gibran tetap sebagai wali kota di tengah masa kampanye pencalonannya sebagai Cawapres apa? Saya pikir gini ya, konteksnya itu kan tentu ada plus minus yang kemudian perlu untuk dipertimbangkan. Saya yakin Pak Gibran ataupun Pak Mahfud ataupun Pak Prabowo yang sedang menjabat juga sangat paham dan juga timnya juga sangat memahami bahwa apa namanya, ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri ketika mengambil cuti atau tidak mengambil cuti dan sebagainya. Oke. Jadi sekarang kayak misalkan Pak Bang Noel sendiri mestinya juga bisa membantu gitu ya untuk memastikan bahwa itu bisa satu minggu per hari gitu Bang Noel. Ya. Agar kemudian tidak berkelebihan gitu. Oke. Mas Hadid, satu lagi nih Mas Hadid. Desakan ini, menurut perspektif Anda apakah memang menegaskan bahwa PDIP dan juga Jokowi pecah kongsi? Kalau bahasa saya, beberapa kali ditanyakan teman-teman wartawan bukan pecah kongsi ya. Tapi bagaimana menjaga jarak? Menjaga jarak? Menjaga jarak yang satu waktu nanti bisa dekat bisa jauh gitu ya. Bang Noel, Pak Kaslo gitu ya. Jadi mungkin hari ini sedang menjaga jarak untuk kemudian tidak berdekatan. Mbak Sintia. Ya, silakan. Saya akan uraikan legal gratis ya. Jadi undang-undang 7 2017 itu memandatkan dibuatlah peraturan pemerintah. Tolong ini dipahami bahwa peraturan pemerintah itu domen kewenangannya sepenuhnya di pemerintah. Bukan di DPR RI. Di DPR RI itu adalah undang-undang yang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Kalau itu peraturan pemerintah yang membuat semuanya pemerintah. Ini Bang Noel paham. Bang Noel, tolong dipahami Bang Noel. Jadi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ini perubahan atas peraturan pemerintah 32 tahun 2018 yang diantai itu. Nah, tolong ini dipahami. Dan di peraturan pemerintah itu berbeda dengan undang-undang. Sama dengan perda. Perda itu kita bahas anggota Dewan dengan wali kota. Kalau itu ada persediaan ditandatangani, maka wali kota diberikan mandat buatlah perwali supaya operasionalnya lebih mudah. Oke, baik terakhir. Dan itu kewenangan sepenuhnya diperwali. Baik, terakhir saya akan ke Bang Noel. Terima kasih Pak Kasno. Sebaliknya, maka ini jadi masalah. Apalagi PAD-nya tidak tercapai. Oke, kita sudah tangkap apa yang dinyatakan oleh Pak Kasno. Terakhir, Bang Noel. Plus minusnya Gibran tetap menjadi wali kota. Apa sih? Toh, bukannya akan lebih fokus jika menjalankan kampanye. Tingkat saja. Yang gini, Pak. Yang paling penting adalah basis kinerjanya. Apakah kinerjanya mengganggu rakyat. Di Solo kan tidak. Yang terganggu itu partai yang mengusung salah satu capres. Karena melihat tingkat elektabilitas Gibran ini semakin moncer. Itu aja sih. Kita pakai AU, AU, peraturan ABCDFG. Kita tahu. Mau perdana. Baik. Aturan berbasis politik. Orang yang tidak paham tentang diskusi itu. Baik, terima kasih. Atas perspektifnya. Kami sudah tangkap perspektif dari Pak Kasno. Dan juga dari Bang Noel. Terima kasih. Sekali lagi sudah memberikan perspektif. Dan juga pernyataannya. Pak YF Sukasno. Terima kasih. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan juga Ketua Relawan Prabomania. Emmanuel Ebenezer. Terima kasih. Dan Mas Aditya Perdana. Pengamat politik UI. Atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih.